Nah ini di acara Universari Ketelapan Gang Tril Tua Bekasi Gasoline Vintage Race 2024 Saat ini ada di tanggal 2 Maret tahun 2024 Nah ini suasana ya Yang ada di belakang balkon Para kroser-kroser ada disini teman-teman ya Nah ini baru diturunkan dari mobil nih Ini susu KTS juga ya Warna hijau Ini susu KTS Susu KTS Dan disana juga susu KTS Ketemu ya pak senior ya Bos yang dulu di Suzuki Cakung Pak Sulis ya pak Ya Allah ini masih seger Ini tongkrongannya masih tril Susuki Ini saya mungkin ngobrol-ngobrol nih selain dulu pernah kita dalam satu intansi yang sama ya pak Pak Sulis Jadi tongkrongannya masih motor trail Ya kan dulu kan saya gak ngerti pak Ya karena beda level gitu kan Nah dulu pernah jadi motor kroser tingkat apa gitu kan pak Ya tingkat nasional Waktu itu tingkat nasional ya pak Sebelum saya bekerja di Suzuki Sebelum kerja di Suzuki Iya iya Terus sekarang ya saya gak kebayang ya 2000 berapa pak pernah kerja 2011 2011 ya Sekarang usaha berapa 68 68 ya 68 masih seperti ini Gak kebayang ya Nah ini mungkin nanti perlu tahu resep resepnya Tapi nanti masih tampil pak ya Ini di event ini Jadi ini kita ada di Cirkuit Grand Wisata teman-teman Sama Pak Sulis Tiawibowo Ya ini Dulu ada di Suzuki Indomobil Yang ada di Cangkung ya Yang ketemu di sini Grand Wisata di Ciberem Nah nanti Ini suasana masih hujan Nah nanti masih tampil juga ya pak ya Masya Allah Beneran selalu sehat Ini Pak Sulis Tiawibowo Kesayangannya pak bos ya Pak bos Berapa bulan yang lalu telah mendahului Pak Bronto laras Iya pak Nah ini pakai motor apa pak? Suzuki RN Suzuki RN 250 250 cc Tapi masih Suzuki juga ya Wah ini hujan pak Boleh pak agak mer Kesini pak Kita nanti bisa buat kenangan-kenangan juga Selain untuk Ya teman-teman yang Pernah punya Sejarah yang sama Tapi ini nanti mungkin juga bisa buat yang lain Nah tip-tipnya gimana kok sampai sekarang ya Masih awet seger Saya olahraganya ya Motocross ini Oh motocross ini? Motocross Jadi seminggu Dua kali Seminggu dua kali Pemanasan Walaupun gak kompetisi sih pak Selain itu ya Sepeda anak Oh bersepeda Iya Ini salah satu Bos yang ada di PT Dulu Indomobil Suzuki Internasional ya Saya kata Suzuki Indomobil motor Iya Star sudah dimulai nih Yang ada di sirkuit Cibrem Ya Hujan mengguyur Tapi tidak menyurutkan Untuk Ya kompetisi Tetap diadakan Kalau ini event apa tuh pak? Statusnya Sebetulnya kejuaraan Eh Latber Apa itu? Latihan bersama Oh Latihan bersama Tapi boleh diikuti Sama pembalap-balap nasional Boleh diikuti sama pembalap-pembalap nasional Dan khususnya itu yang ditatkan adalah Motor-motor Motor-motor lama Oh Jadi motor-motor yang start Baru saja Itu motor-motor lama Yang start baru saja Itu motor-motor lama Seperti kalau misalkan Ini Suzuki Suzuki TS ya? Iya Suzuki TS Nah ini di depan Saya lagi di Otak-atik sama mekanik Suzuki TS ya pak? Iya Nah kalau yang dipakai Pak Sulis ini ya Nah ini Suzuki 250 cc Apa namanya? Special engine Special engine Oh ini yang buat motocross Kayak Johnny Pranata itu? Iya Oh Iya ini yang terbang-terbang ini Special engine 250 cc Kalau produksi langsung Jepang ya pak? Produksi ini dari Jepang Dari Jepang Jadi di Suzuki Indonesia Tidak memproduksi ini ya? Tidak memproduksi Jadi kita import dari Jepang Import dari Jepang Iya Kalau ini Kawasaki Tapi special engine juga Oh jadi ini special engine-nya Kawasaki Kalau cc standar ya pak? Kalau special engine 250 Jadi seperti ini ya Penampakannya ini yang untuk Kawasaki special engine Ini special engine Oh ini special engine semua? Jadi ini Penampakannya Tapi ini nanti tampil nggak pak? Tampil bareng-bareng Oh jadi nanti untuk kelas special engine Akan tampil bareng-bareng? Karena kan latihan bersama ini Jadi ini sih tidak lebih pada kompetisi Tapi ya sesama hobi ya pak? Iya Untuk tampil bareng nanti Untuk ditampilnya tuh Di akhir-akhirnya atau di pertengahan pak? Oh belum tau saya Startnya di race kebelah Oh jadi nanti masih nunggu Penjadwalan dari Panitia ya? Iya Dari I.O nya? Oke 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 pak Ini pak Sulis Tiawibowo ya Nah dulu yang kita mendengarkan pak Sulis Sebagai crosser Tingkat itu nasional ya pak Udah? Iya Di tingkat nasional Iya Nah itu di tahun berapa pak? Tahun 78 Tahun 78 Sampai tahun 84 Oh 6 tahun ya Melintang di dunia motor cross Itu sebelum gabung di Suzuki Belum kerja di Suzuki Tapi waktu itu pakai motornya? Di Suzuki itu betul lah Oh jadi waktu itu sudah Suzuki ya? Kalau galonannya Johnny Pranata itu kan Udah kekinian ya pak? Kalau Johnny Pranata itu Tongeng Prantanu Wijaya Generasi ketiga Generasi ketiga? Iya Kayaknya itu Generasi pertama itu supaya Oh jadi generasi pertama Lahir crosser-crosser nasional itu? Di Indonesia Iya Oh pak Sulis Tiawibowo Di tahun 78 Sampai 84 Iya iya Berarti beda Dua generasi ya Satu Dua Sama galonannya Oh guleng 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 pak Motornya Guleng guleng Ini motor-motor Special engine Jadi untuk motor Balap seperti ini ya Motor khusus Untuk acara-acara event Balapan lah ya Jadi kalau datang ke sirkuit Artinya ya Mesti naik kendaraan Gak bisa dinaikin Bisa tapi gak boleh Bisa tapi gak boleh Intinya kalau bisa itu ya Nekat gitu ya Ngelanggar gitu ya Iya iya Kawasaki persis Dengan susu Tampil aja Mau nosok Oke 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 Gimana pak Di Indonesia itu yang banyak Kawasaki Oh di Indonesia Untuk special engine-nya Kawasaki Iya karena ada Importernya pak Oh Masalahnya Karena ada Importernya Sementara yang lain Yang ke Sisi ini gak ada Importernya Jadi kalau Kepingin mendapatkan Langsung kita beli Berarti kita harus Capek sendiri ya Mau capek-capek sendiri Kita ya Tapi kalau untuk pak Sulis Kenapa milihnya Suzuki Apa karena dulu Pernah di Suzuki ada Ada ikatan batin ya pak Itu yang saya ikut Juga merasakan Iya 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 Jadi seperti itu teman-teman Jadi Yamaha juga ada Importernya Yamaha juga ada Importernya Tapi Suzuki gak ada Suzuki gak ada Ya seperti itu Jadi kalau untuk mendapatkan Suzuki Ya harus kita Jalan sendiri ya Ya begitu lah Begitu teman-teman ya Jadi kenapa pak Sulis Masih pakai Suzuki Kita sementara Untuk mendapatkannya susah Ya karena ada ikatan batin Pernah menjadi Keluarga besar Suzuki Dari tahun berapa pak dulu Dari tahun 78 78 gabung Suzuki Termasuk saat itu masih aktif Di motocross berarti ya Ya memang waktu itu Aktif awalnya di motocross Oh Jadi bos Bronto Ngelihat di motocross itu Iya Di motocross dulu Apa di Suzuki dulu Baru motocross Motocross dulu Motocross dulu Mungkin kalau dulu Oh dulu sudah Suzuki juga ya Dulu Suzuki juga Nah terus akhirnya Tapi dulu kan kontrak Kontrak jadi tim Oh kontrak jadi timnya itu Kontrak ya Iya Itu tahun 84 ya Hmm 84 Putus kontrak Tapi kerja di Suzuki Oh putus kontrak Dengan Itu ya Klub Kerja di Suzuki Sampai tahun 2011 ya pak Iya 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 Orang punya perjalanannya Aslinya Saking mudi tau pak Jogja Oh aslinya Jogja Nyenengan Iya Iya Oh Bahasa Jawa tuh Nggak lupa tau Nggak Masa lupa gitu Saya juga Jawa Tapi Jawa Timur Oh Jawa Timur Oke Ini berapa ya Jombang pak 80 kilo 80 kilo Baratnya Surabaya Oke Pak Sulis Tio Ibu Berarti hanya ini aja pak Untuk yang special engine Oh Lai ya Hujan Kalau boleh tau Sekarang ada dimana Tinggalnya Narokong Di Narokong Di Narokong ya Di Barat Iya Ikut kota ya pak Iya Narokong Iya orang-orang Suzuki Banyak disana ya Narokong Ini Ini Disana Itu special engine Oh yang disano Iya Honda Oh yang disano Yang merah-merah ya Kelihatan di ujung Itu special engine juga Untuk Honda Special engine itu Semua merek Punya special engine Nggak Yamaha Honda Yamaha Honda Kawasaki Suzuki Iya Terus Aski partner Apa Aski partner Oh ada Nggak kenal saya malah Aski partner Iya Wah ini komandannya Datang Ngomong-ngomong Tentang safety Itu apa aja sih pak Ini Ini Sepatu Sepatu Terus ini Dengkul Tangan juga ada Sepatu Dengkul Elm Oh tangan ada ya Iya Terus menjaga dada Menjaga dada Oh Kalau melihat Tampilannya Pembalap trail itu kan Kayak Kayak kaos Kiwir-kiwir gitu ya Ketampilannya itu Kayak kaos-kaos begitu kan Tapi itu sebenarnya Dalam ada safety ya Dalamnya ada safety-nya ya Iya Itu kan pakai safety Oh iya Dalamnya ada safety Cuma kelihatan kok Kayak kaos tipis gitu Kalau motor ini Tahun berapa pak Kalau kayak gini Tahun 2016 Atau 2017 Saya lupa Oh 2016 2017 Gitu ya Bisa pak Tanya Tentang kalau kayak gini Ini mendapatkan gini Berapa gitu Urusannya Dari harga Kalau harga yang terbaru Sekitar 200 200-an Harga terbaru Kalau saat ini Itu Ini belum ya Belum sampai 200 Ini sudah gak ada yang jual Waktu itu masih 120 120 Oh Sekarang 200-an ya Special engine terbaru Tapi ada upgrade berarti Ada Ada ya Karena gak ada importernya Artinya itu udah proses Sampai datang 200 ya Iya Oke Dan ini kita kehujanan nih Bersama bapak sulis Tiawibo Yang punya Suzuki Yang punya Suzuki Ya mungkin Sudah tidak Asing bagi kita ya Yang pernah dicakum Dulu dicakum terus Atau gimana pak Saya kan taunya dicakum Cakum ditambun Ditambun juga Jadi ini kita ketemu di Ciberem Teman-teman nih Pak sulisnya gak tepetin Masih muda juga Aduh 2011 ya Purna dari PT UC Sekarang PT SIM mbak namanya Terubah Sekarang SIM ya Sekarang SIM Suzuki yang juga boleh motor Itu motornya ya Motornya masih Suzuki Sekarang PT SIM